Halo sahabat tani dimanapun kalian berada semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap beraktifitas mengelola kerbun organik kali ini kita akan membicarakan tentang jamur Jakabah yang sudah tidak asing lagi kita dengar dan popularitasnya awalnya Jakabah dianggap sebagai jamur keberuntungan abadi yang ditemukan oleh Aba Junaidi Said secara tak sengaja saat membuat pupuk organik cair dan sudah banyak petani yang merasakan keuntungan membudidayakan jamur ini terutama sebagai salah salah satu jalan menghemat biaya budidaya tanaman tapi masih banyak pengguna Jakabah yang belum memahami bagaimana membuat air jamur ini lebih kuat unsur haranya sehingga tidak hanya mengandalkan air cucian beras sahabat tani seperti yang kita ketahui bahwa Jakabah diperoleh dari hasil peraman air bekas cucian beras dan beberapa bahan yang bisa mempercepat pertumbuhannya seperti dedak padi dan pakan selama kurang lebih tiga minggu Jakabah muncul dengan ciri-ciri permukaannya berwarna coklat yang mirip dengan korel karang jika dipegang teksturnya renyah dengan khas aroma yang kurang sedap tekstur bagian bawah terasa kenyal mirip karet dan muda patah nah sobat kali ini kita tidak akan membahas bagaimana cara membuat Jakabah dari awal karena sudah banyak video yang membahasnya kita akan mencoba menambah unsur hara dari biang Jakabah yang sudah ada terutama meningkatkan unsur posfat dan kalium kedalamnya tetapi sebelum itu kita kenali dulu kandungan mikroba yang ada dalam jamur ini dengan mengetahui koloni bakteri dalamnya tentunya lebih mudah menakar bahan apa saja yang sesuai dimasukkan ke dalam Jakabah Jakabah ini ternyata menghasilkan bakteri pesudomonas mikroorganisme yang beradaptasi serta mengkloning dirinya pada sistem perakaran tanaman bakteri ini unggul dalam mensintesis metabolit untuk proses menghambat perkembang biakan patogen diantaranya fusarium dan nematoda fitofagus selain itu pesudomonas juga dikenal mampu menambat atau melarutkan fosfat dan kalium pada bahan yang kita masukkan untuk pembuatan POC kemudian di dalam Jakabah kita juga terdapat bakteri pektolitik pektin mikroba yang mensintesis karbohidrat dan asam amino untuk menghasilkan hormon tumbuh atau ZPT ini yang bikin tanamanmu cepat tumbuh sobat zat perangsang tumbuh yang dihasilkan Jakabah ini sangat bagus untuk tanaman agar cepat tumbuh ada juga bakteri santomonas maltopilia dimana peran bakteri ini bisa menginfeksi sel hama embun tepung menyemprotkan Jakabah pada tanaman akan membuat tanaman bertahan dari serangan hama terlebih aroma Jakabah yang kuat tidak begitu disukai hama pengganggu selain sebagai agen biokontrol bakteri ini termasuk PGPR loh yang bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman dalam kondisi kekurangan unsur nitrogen nah sobat kandungan unsur hara yang ada dalam Jakabah sebenarnya sudah mumpuni untuk diaplikasikan ke tanaman karena bahan pembuatannya dari air beras unsur nitrogen dan pospor didalamnya sangat tinggi ditambah lagi sulfur kalsium kalium besi dan vitamin B1 meskipun dalam nilai rendah untuk menambah unsur hara di dalam Jakabah ini tidak sulit terutama untuk meningkatkan unsur kalium yang rendah kalium ini sangat dibutuhkan dalam masa pembuahan sehingga kita perlu menambahkan unsur K kedalamnya agar Jakabah semakin komplit isinya karena di dalamnya sudah terdapat bakteri pesudomonas yang mampu melarutkan pospat dan kalium maka kita cukup menambahkan bahan yang kaya kalium semisal kentang pisang batang pisang talas dan lainnya cukup dengan menghaluskannya kemudian masukkan ke dalam wadah pembuatan Jakabah selamat menikmati 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 pembuatan Jakabah ini bisa juga dimasukkan akar-akaran agar prosesnya lebih cepat misalnya dengan menambahkan akar bambu atau akar putri malu selamat menikmati 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 selamat menikmati